Selain tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik selama 24 jam, puluhan kepala keluarga di Parit Jawa Timur hanya bisa mengandalkan mesin diesel untuk penerangan di malam hari. Warga setempat sangat berharap agar pemerintah dapat mendorong PLN dalam menyediakan listrik di tempat tinggal mereka. Puluhan kepala keluarga di Parit Jawa Timur RT20 Desa Beringin, Desa Sungai Beras, kecebutan Mendahora Ulu, Kabupaten Tanjung Jobung Timur saat ini tengah mengalami krisis listrik. Mereka sangat membutuhkan keberadaan aliran listrik dari PLN. Salah seorang warga, Bu Nyamin, menuturkan saat ini masyarakat setempat hanya mengandalkan mesin diesel untuk penerangan di malam hari. Listrik dari tenaga diesel ini pun nyalanya terbatas, yaitu mulai pukul 6 sore hingga pukul 11 malam setiap harinya. Selain tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik selama 24 jam, biaya yang dikeluarkan warga untuk membeli bahan BBM diesel bersama pun dinilai sangat memberatkan. Terkadang setiap rumah harus berokoh kocek hingga 150 ribu rupiah selama dua minggu sekali. Dituturkan warga setempat telah berupaya mengajukan tiang dan aliran listrik kepada pihak PLN. Bahkan tidak sedikit warga yang telah menyetor uang kepada oknum panitia penyambungan listrik PLN. Namun hingga kini, aliran listrik dari perusahaan listrik negara tersebut tidak kunjung masuk ke pemukiman mereka. Orang masyarakat ini pokoknya pembintahannya itu cepat-cepat masuk gitu. Sebelumnya sudah pernah store gitu Pak? Sudah dua kali. Pertama berapa? Pertama sejuta negeratus. Juga sejuta. Itu untuk uang apa itu Pak? Ya kurang tahu cuma ditarik, masyarakat ini sudah bayar gitu. Untuk masukkan PLN biar cepat masuk gitu. Sudah lama itu Pak? Sudah yang pertama itu lama sudah lebih dua tahun. Lebih nggak? Lebih dua tahun. Yang kedua Pak? Yang kedua itu sudah ada lima bulanan. Lima bulanan juga. Satu tahun. Sampai jumpa di belakangan Pak.